Saudara, kita harus memperhatikan bahwa kita harus sampai ke garis akhir. Yang menjadi kesulitan bagi kita itu apa? Di tengah jalannya, bukan permulaannya dan akhirnya. Yang di tengah jalannya ini yang repot. Nah, ada tiga hal yang Tuhan tanamkan dan berikan kepada saudara dan saya. Setengah empat tadi Tuhan sudah bangunin, terus Tuhan berkata, sembahyang, saya cuma oke Tuhan. Saya datang, saya sembahyang, mengembah, terus Tuhan bilang, kamu nanti berbicara ini, Tuhan berkata. Tentang penghakiman. Nah, padahal ada ayat Alkitab berkata, jangan kamu menghakimi. Nah, tapi lucu saudara, nah ini makanya itu kadang-kadang itu kita tidak bisa mengerti. Ada tiga hal, tiga penghakiman supaya yang menyampaikan, supaya saudara itu nanti lihat. Supaya saudara ini bagaimana supaya saudara sampai ke garis akhir. Jadi, pertama adalah penghakiman akhir. Itu domba dan kambing. Sudah tidak ada kesempatan lagi bertobat. Yang kedua, penghakiman selama saudara dan saya di dalam dunia. Masih ada pertobatan, masih ada kesempatan. Nah, yang ketiga, ini yang saudara harus perhatikan. Hakimilah dirimu sendiri. Aneh, jangan menghakimi. Tapi Tuhan mengatakan justru. Yang ketiga ini, kamu harus sadarkan, anak-anakku, hakimilah dirimu sendiri. Kita akan berbicara mengatakan. Justru Tuhan mengatakan, karena aku mengasihi anak-anakku, ini yang aku berhubungan. Yang pertama, yang ketiga kita bicara kebalik sekarang. Yang ketiga. Yuk kita buka dulu di dalam satu Petrus Fatsal yang keempat. Satu Petrus Fatsal 4, mulai ayat yang kedua belas. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersuka citalah. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Nah ini yang pertama saudara. Jadi tadi urutannya yang ketiga sekarang itu yang kita bicarakan lebih dahulu. Mengapa Tuhan mengatakan kepada kita, hakimi dirimu sendiri. Padahal Alkitab berkata, jangan kamu menghakimi. Nah, jadi kalau saudara itu terima firman, saudara harus tahu maksudnya Tuhan firman itu untuk siapa. Dan bagaimana. Tuhan maunya saudara dan saya tidak menjadi hakim untuk orang lain. Lalu jangan bilang gini, kan Alkitab ngomong, jangan menghakimi. Jadi aku juga tidak boleh menghakimi diri ke deket. Jadi malah boleh mengasih, ngasihannya diri sendiri. Salah. Lalu Tuhan mengatakan kepada saya, bilang, apa Tuhan? Belajarkan umat Tuhan, hakimi dirimu sendiri. Kok aneh-aneh harus bilang, kamu tahu, mengapa kalau aku suruh kamu menghakimi dirimu sendiri. Karena kalau engkau sudah memulai menurut firmanku, baca firman, kamu sudah tahu. Nah, ya Tuhan. Lalu, kalau aku suruh kamu menghakimi sendiri, itu karena apa? Saudara dan saya ini cepat-cepatan sama setan. Setan, musuhmu itu setiap kali itu ngelihat kamu nongkrong, untung. Kita itu masih untung. Kenapa? Setan tidak ada di mana-mana. Coba dia ada di mana-mana. Repot. Dia ada isa, ada di mana-mana. Tapi dia justru adanya di tempat-tempat tertentu. Nah, dia milih. Jadi kalau pas saudara tidak ditunggui, saya tahu. Lalu saudara dan saya itu berbuat dosa. Ya, tahu. Kalau engkau menghakimi dirimu sendiri. Nah, caranya bagaimana? Kamu berbuat dosa, roh kudus langsung mesti memberikan saing, tanda. Mulai kehilangan sejahtera. Yang kedua, roh kudus tugasnya mengingatkan kamu, menolong kamu. Dia ingatkan. Nah, pada waktu diingatkan firman, Nah, langsung saudara sadar, tahu. Saudara langsung bertindak sebagai hakim untuk dirimu sendiri. Langsung kamu mengatakan, aku salah. Terus, langsung bersobat. Setan sempat nuntut tak? Tidak. Langsung pengampunan, turun. Nah, kamu tidak harus menanggung hukuman. Makanya saya tadi kemarin dan selamanya dulu-dulu sudah ngomong. Mau berbuat dosa sekalipun. Ngomong sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kalau nanti kamu mau kecemplung, Tuhan ini ingetin. Tapi saudara pikir apa? Sudah tahu berbuat dosa. Kok tak ngomong? Nah, justru tak ngomong. Nyumput. Nah, kamu bakal ketahuan setan gak? Ketahuan. Yang kedua, ini secara umum dulu ya. Kalau saudara tidak tanggap menghakimi dirimu sendiri, Akhirnya kamu jatuh dalam dosa, Belum sempat bertobat, Setanetau. Langsung dia mengajep Tuhan. Anakmu berbuat dosa. Adil, hukum. Lihat, aduh geleng-geleng. Anakku, anakku. Nah, tertaksa sudah. Aku gak bisa. Jatuhi hukuman. Nah, penderitaan. Maksudnya penderitaan apa? Kenapa Rasul Paul Petrus berkata? Supaya engkau dan saya bisa mengucap syukur. Karena mengalami sebagian dari penderitaan Yesus. Supaya saudara dan saya cepat bertobat. Jadi, kadang-kadang kita sudah tahu berbuat dosa, Belum bertobat. Sampai hukuman datang, baru kita sadar. Aduh salah. Tapi sudah terlanjur. Vonisnya diketok. Dok, hukum. Nah, dagingnya di hukum. Nah, lalu kamu bertobat. Tuhan ampuni aku. Tuhan Yesus benar. Oke, sudah ampuni. Jiwamu tidak akan binasa. Tapi tubuhmu harus nanggung gerita. Bayar harganya. Nah, kalau sudah sampai ke situ, Harganya membayarnya ada waktunya. Jangka waktunya panjang atau pendek. Nah, ukurannya dosa itu ukurannya apa? Alkitab berkata, yang tahu sedikit, dituntut sedikit. Yang tahu banyak, dituntut banyak. Yang dipercayakan banyak, dituntut lebih banyak. Jadi, saudara tahu. Kalau kamu tahu firman banyak, dituntut banyak. Lalu kamu ngomong, kalau gitu tahu sedikit saja, Pak. Supaya tidak dituntut, itu namanya hudu. Hudu. Nanti masuk surga sekedar ngempel. Sebab apa, saudara? Sebab setiap orang punya jatah. Jadi, saudara jangan khawatir. Saudara sama saya pasti kalah. Tidak mungkin. Belum tentu. Saya sendiri nyadari. Aku sekarang ini tambah. Dekat gini ini. Umurnya sudah 66an, sudah deket. Saudara merasa masih muda, masih? Pan. Yang itu sombong, menaik. Yang tahu siapa. Jadi, itu besok enggak. Jim. Loh ini, ini. Di Bandung teman saya. Suaminya seorang dokter gigi. Saudara tahu. Dia nganter istrinya pergi tenis. Lalu dia bilang gini. Nanti saya jemput ya, Pak. Ya. Ya, udah-udah. Pulang. Setelah pulang, dia ngambil tasnya pergi kekerjaan. Sampai dikerjaan. Tuh, kepalaku kok pusing. Pulang lagi. Nggak mau naruh tas. Udah nggak keburu jemput istrinya. Pusing-pusing bedek. Nggak ada orang tahu. Anaknya nggak tahu. Istri nggak tahu. Jadi, suaminya sudah. Sudah berangkat. Ini istrinya masih. Nggak ngerti, saudara. Nggak ngomong lagi. Mbak yang ngomong. Kalau mau dijemput. Tapi, kalau engkau dekat Tuhan berkenan. Bapak dikasih tahu, nggak? Kasih tahu. Musa mau pulang. Tuhan bilang, naik ke atas gunung. Harun mau pulang. Naik ke atas gunung. Abraham, Iska, Yaakob. Pesan buat anak-anakku. Anakmu. Tuhan itu luar biasa secara. Sebab awal kita berkata apa? Dia tidak akan dapat menyembunyikan apa yang akan dilakukan kepada orang-orang yang karep dengan dia. Tuhan itu hatinya lembut, saudara. Tidak, 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 apa tuh. Tidak, 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 tidak sampean. Luar biasa. Yang ketiga, jadi apa? Pengadilan akhir. Nah, pengadilan akhir sudah tidak ada pertobatan. Kambing dan domba. Sudah langsung. Sebab pengadilan akhir nanti, itu beda. Bedanya kenapa? Tuhan tidak repat mengakimi orang yang dari Adam sampai nanti akhir zaman. Tuhan itu tidak satu-satu yang mengedep. Kamu salah apa? Tidak ada. Tuhan itu, Tuhan mengajak di tatat, satu-satu itu. Satu-satu itu datang, itu cuma bilang gini. Kamu sudah tahu? Ya Tuhan, aku tahu bagianku. Ya sudah masuk sana. Aku tahu sana, sana, sana. Jadi, tepat saudara. Yang saya diri pada waktu sampai di sana, saya lihat loh Tuhan-Tuhan ini dibaca kok. Seribu tahun, itu dalam waktu satu hari itu keterlambatanmu berapa puluh tahun. Itu dalam waktu satu jam itu kamu bisa nyusul. Kok cepat gitu Tuhan? Coba kamu baca. Bayangin. Oh, baca selembar, sebiku ini. Cuma gini tok. Masuk. Tidak masuk. Persih komputer. Kok kayak komputer Tuhan? Dicekret gitu tok. Tidak. Oh, jadi tidak butuh banyak ya Tuhan. Tidak. Sip. Gitu tok. Saksal. Makanya pada waktu saya dibawa sana, di meja Tuhan ada doa-doa itu. Aku sampai gini. Saya melongok gini. Oh Tuhan, orang doa itu kok enggak mau bacain satu-satu sih Tuhan. Kok kasihan dong Tuhan anak-anakmu doa. Kok ini doa ditunda? Ini doa dijawab langsung. Ini ditolak. Kok enggak mau bacain? Tidak lain aku bilang gitu. Tuhan bilang, kamu nanti ngerti. Di dunia sama di surga beda. Terus akhirnya Tuhan bilang, aku mau pergi sebentar. Kamu duduk di sini. Lumayan toh. Duduk. Oh, lo pantesan. Saya baru ngerti. Makanya saya bilang, alami. Maka kamu akan ngerti. Lo pantesan. Lo aku jangan ngerti. Apalagi Tuhan. Oh, ini doa. Segera. Oh, ini doa ditunda. Oh, ini ditolak. Igin. Karena apa? Demikian masuk, Tuhan matanya mak. Sedetik. Ada saat detik itu. Oh, ini disini. Oh, ini disini. Oh, ini disini. Buang. Oh, pantesan. Jadi disini kok enggak ada waktu ya. Kekekalan. Tidak ada pates waktu. Pendek. Bisa panjang, panjang. Bisa pendek. Waduh. Sama soal tawak. Nah, ngerti. Jadi nanti kalau sudah dipisahkan sama Tuhan. Kambing. Domba. Kambing. Domba. Kambing. Domba. Sudah. Kamu kambing apa, Domba? Waduh. Ngangkat tawak itu, Domba. Tidak ada yang mau jadi kambing. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Bahwa sementara ini kamu itu banyak kambing-kambing. Kenapa? Karena Tuhan sudah ngomong. Apakah kalau nanti aku datang ke dalam dunia, aku mendapati iman. Berarti banyak orang imannya guh. Karena jadi apa? Kambing. Makanya kamu ini cepat-cepatan. Nah, tiga tingkatan ini. Yang pertama, yang kambing. Kenapa kok kamu ini banyak jadi kambing? Saya singgung sedikit karena yang penting itu yang pertama sama yang kedua. Yang hakimi dirimu sendiri dan penghakiman selama di dunia. Itu yang penting buat kamu. Yang terakhir, ini buat orang-orang yang sudah mengenal Tuhan lebih tinggi. Nah, mengapakah saya katakan bahwa kamu ini kebanyakan kambing-kambing. Biarpun sudah melayani. Sebab pada waktu saya doa, jam tiga sore Tuhan berkata, Yusak, kamu tahu kambing dan tumba. Nah, kenapa Tuhan? Saya juga ditanya, saudara. Kamu sudah melakukan apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Nah, dari situ saya tahu. Waduh. Kamu tahu? Pada waktu aku tanya sama tumba-dumbaku bilang apa. Ayo kita lihat. Di dalam Matius 25. Ayat 34 dan 35. Ah, bukan 34, 35. Tiga, lima saja. Tiga, enam, tiga, tujuh. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu memberi aku melawat aku, ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka, perhatikan ya. Orang-orang, orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan. Bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Nah, jadi kalau orang domba-domba ini jawab begitu itu berarti domba-domba ini sadar gak melakukan untuk Tuhan? Hah? Tidak sadar. Nah, sekarang saya tanya. Kambing-kambing jawabannya apa? Tanyaannya sama, jawabannya lain. Nah, ayat 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan. Bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus dan sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Nah, jadi jawaban kambing-kambing ini dia merasa sudah melakukan belum? Hah? Sudah? Nah, saya tanya. Kamu ini merasa sudah melakukan apa belum? Saya buktiin. Jangan-jangan jawab. Tapi kalau jawab pakai pikiran. Pintar. Tapi kalau kamu nanti ketemu Tuhan Yesus, sudah tidak bisa pakai pikiran. Apa saja yang ngaku semua. Ini berarti ini. Makanya saudara jujur. Alkitab, firman Tuhan yang ngomong. Ngomongnya apa? Kalau engkau melakukan kepada orang yang kecil, engkau melakukan kepadaku. Pada waktu kamu mengunjungi orang sakit, orang yang kecil yang sakit, kamu melakukan untuk aku. Pada waktu engkau memberi orang yang miskin, itu engkau memberi untuk aku. Jadi selama ini, kamu melakukan firman itu enggak? Berdasarkan firman itu, kamu lakukan enggak? Jadi kalau kamu ada orang minta-minta enggak punya kasihan, terus kamu yang, ah kasihan, kasihlah. Sebab firman Tuhan berkata, kalau aku melakukan kepada orang yang kecil, aku melakukan untuk Yesus. Kalau kamu melakukan begitu, nanti kalau ketemu Tuhan Yesus, kamu selama kamu di dalam dunia, apa yang kamu sudah lakukan? Pada waktu aku sakit, kamu tidak kunjungi aku. Pada waktu aku dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Kamu jawabannya apa? Berdasarkan firman, kalau kamu melakukan kepada orang yang kecil, kamu melakukan kepadaku. Jawabannya apa? Sudah melakuin pak belum, buat Tuhan? Sebab, hamba-hamba Tuhan pendeta terutama. Berilah, maka kamu akan diberi. Seperti Tuhan Yesus berkata, kalau kamu menolong orang kecil, kamu menolong Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah mau utang. Kamu lakuin enggak? Lakuin enggak? Kalau kamu sudah merasa melakukan sesuai dengan firman. Jadi, kalau kamu besuk, pelayanan, termasakit. Kamu doain orang-orang, terus muncul firman. Seperti yang kamu lakukan untuk orang ini, kamu melakukan untuk aku. Nah, kalau nanti kamu ketemu sama Tuhan Yesus, apa yang kamu lakukan? Lalu Tuhan Yesus bilang, pada waktu aku di dalam dunia, kamu tidak melakukan kepadaku. Kamu jawabannya apa? Kapan? Jawabannya siapa itu? Kam. Nah, jadi sementara ini kamu sudah jadi domba atau masih kambing? Ngerti, saudara. Aduh, aku sampai kaget saya pada waktu itu. Waduh, Tuhan. Dan hampir hamba-hambamu, anak-anakmu melakukan firman ini berdasarkan firman itu. Dia melakukan terhadap engkau. Jadi, motivasi hatinya apa? Dia melakukan itu berdasarkan upah, bukan kasih. Ngerti, saudara. Kita geretali, minta berkat, minta berkat. Lalu, kita mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Jadi, kita melakukan itu karena berkat. Bukan karena kita mengasihi dia. Jadi, saudara. Nah, udah. Ini, itu sedikit saja itu untuk hamba-hamba Tuhan. Bagian kita, yang tahu sedikit, dituntut sedikit. Yang tahu banyak, dituntut banyak. Biarlah, yang tahu banyak, dituntut banyak. Nah, yang penting, saudara. Yang satu, dua, yang menghakimi diri sendiri. Nah, menghakimi diri sendiri. Ini, Tuhan berkata, mengapa aku mengatakan kepadamu, supaya saudara menghakimi dirimu sendiri. Kalau kamu menghakimi diri sendiri, aku tidak usah menghakimi kamu. Karena kalau kamu sudah menghakimi dirimu sendiri, kamu berbuat dosa, langsung kamu sadar, diingatkan roh kudus. Kamu bertobat, setan tidak sempat untuk lapor kepadaku, aku tidak usah menghakimi kamu. Langsung, kamu sudah sadar, bertobat, tidak akan mengalami hukuman daging dan roh. Nah, bagaimana caranya? Nah, supaya kita menghakimi diri sendiri. Ya, itu masalahnya, itu masalahnya adalah dibekali dulu dengan firman. Yang kedua, saudara harus sadar, saudara bertobat, roh kudus ada di dalam dirimu, roh kudus penolongmu. Dia bukan hakim, dia bukan penentu, tetapi dia penolongmu. Mengingatkan, menolong. Jadi, kamu harus sadar setan mentiasa, kamu pergi kemana saja, kamu bersama dengan penolongmu, roh kudus. Nah, roh kudus ini lembut. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau kamu melawan anak manusia, diampuni. Tapi jangan melawan roh kudus, tidak ada ampun. Kenapa? Karena apa? Dia lembut. Makanya Alkitab berkatakan, jangan mendukakan roh. Bagaimana kamu mendukakan, kalau kamu tidak menurut. Itu dia duka cita. Kenapa? Kenapa kok dia duka cita? Karena kamu pasti nanti akan mendapatkan pengadilan, penghakiman dari Tuhan. Dan kamu penghakiman dari Tuhan itu turun karena tuntutan setan, pasti kamu menderita. Sakit. Kerugian. Bayar segala sesuatu. Kenapa? Kok Tuhan itu kok, kerap kali kok ngajar kita tuh sampai gepeng. Nah, karena dagel anung ini, banjeli ini loh. Disentik sedikit, enggak. Enggak terasa, enggak terasa. Diceblek. Cuma begitu. Wah, akhirnya dia ambil kegepuk. Lalu bilang, loh Tuhan, engkau kan kasih. Mengapa? Nah, Tuhan bilang apa? Rasain lu. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Tuhan, hancurkan dadingnya. Selamatkan jiwanya. Maka dari itu sebelum terlambat, jangan. Saya ngalamin, saudara itu enak, enak sama Tuhan. Enak, enak banget. Udah. Saya itu pada waktu hidup dengan Tuhan itu, loh aku bilang, Tuhan, kok sedih, salah, sedih, salah, sedih, sedikit tak salah. Oh, hidup orang tahu benar. Tuhan bilang, kalau kamu itu diajar, itu tandanya, kok itu anakku. Kalau tak biar-biar ke itu, anaknya orang lain. Enggak mau, apa ya? Makanya Alkitab berkata, orang fasik dosanya ditimbun untuk nanti penghakiman akhir. Nah, tapi ke saudara enggak. Saudara dan saya itu karena Tuhan Yesus kasih. Makanya, sudahlah, nurut. Oh, saya itu dulu waktu muda, karpet dewek. Kalau Tuhan bilang, aku enggak suka. Ya, enggak suka kan kuih. Aku suka, kok. Makanya saya itu ngalami anak, jadi anak muda itu ngerti. Buat nele kayak apa. Lalu Tuhan bilang, aku enggak suka. Ya, enggak suka itu engkauh. Oh, kuih itu suci, kudus. Aku ini di dunia dosa bergelimpangan dengan... Bayangin, saudara. Dari umur 12 sudah mengetahui Tuhan. Alkitab, bayangin. Ngomong dewek. Kayak, apa itu, bapakku nyentun. Tapi tak tentang terus. Tuhan bilang, aku enggak suka. Iya, tahu. Ya, sudah. Yang enggak suka itu engkauh. Tapi aku suka. Ya, iya, tapi kan enggak boleh. Ya, enggak boleh kan buat kamu. Buat aku boleh. Ya, sudah. Tuhan bilang, oke. Rasain. Wah, geteng, saudara. Ngerti enggak? Dihadopkan kenyataan. Akhirnya mau mati. Akhirnya sakit lumpuh. Eklek, eklek. Nah, Tuhan bilang, saya ini ke isya apa? Nah, enggak isya apa-apa. Nah, ya sekarang mau apa? Ya, enggak isya apa-apa. Nah, terus apa yang kamu lakukan? Ya, cuma minta ampun, mbak. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kamu sebentar lagi mati. Mati untung. Masuk surga. Nah, kali tobat, saudara, saudara, setelah itu Tuhan bilang, udah, tobat sungguh, tobat alami. Alami setelah sakitnya, setengah mati, saudara. Kayak ribuan jarum. Waduh, saya bilang, aku bilang, kok sakit sih Tuhan? Tuhan, oh sebelum seberapa? Apa? Ini sebelum seberapa? Belum. Kenapa, Tuhan, kok belum seberapa? Sesuai dengan bandelmu. Rasain, kok ya. Aku bilang gitu. Aduh, lah terus bagaimana? Ucapkan syukur. Aduh, manteng. Nalami, saudara. Nah, tapi kalau sudah, saudara, lah. Sekarang sudah jadi ambil Tuhan. Lalu Tuhan bilang, selesai pendidikan buat kamu. Tuhan bilang, nurut. Iya. Tapi, jangan kira enak. Wow. Ngeri-ngeri sedup. Yang saya bilang ngeri-ngeri sedup itu memang ngeri. Kenapa? Seolah-olah itu segala kepingin ku itu gak sampai. Tapi pada, ternyata semua sampai, saudara. Jangan saudara kira. Tak kesampaian sampai semuanya. Sampai saya bilang, wah ternyata itu engkau ini adil dan kasih luar biasa. Jadi selama di dalam dunia, aku bisa menikmati dunia. Iya. Apa saja? Apa? Wah seneng mobil? Sampai toh. Selama kue dulu waktu kecil sampai enggak? Enggak. Kenapa? Bandel, gak nurut. Tapi akhirnya kamu nurut, nurut, nurut. Malah kesampaian toh. Iya. Wah iya, makanya itu nurut. Wah mata keranjang. Iya toh. Bekas. Saudara tahu, itu pun dipuaskan. Kok aneh? Kok aneh Tuhan? Apa itu dosa? Enggak. Perhatiin Tuhan bilang. Kamu selama kamu hidup, itu nanti perubahan zaman, anak-anak perempuan itu berubah, berubah, berubah. Dan kesenangannya juga dunia ini juga berubah, berubah. Contohnya, zaman kamu itu wanita yang moleh, itu yang ideal. Jadi anak muda semua kepengen ini perempuan yang moleh, padat. Terus setelah itu, tahun berapa gitu mulai idealnya tipis. Lu iya toh, zaman itu ada toh, tipis. Tipis, 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 tipis. Sampai mepet semua. Memang tipis. Tidak ada, lekuk-lekuannya hampir tidak ada. Tipis. Jadi yang punya gede-gede, dipencet-pencet, sampai tipis. Ya itu, memang gitu. Ngerti tidak? Nah, nanti setelah itu Tuhan bilang, kembali lagi lah. Makanya model rokan, panjang, pendek. Panjang menek, teri kuat, panjang. Sabar itu, kebanjiran. Ya toh, itu Tuhan bilang, kamu lihatnya. Terus Tuhan bilang, apa? Kalau, kayak menurut aku, aku ngalami semua, enggak? Ngalami. Memang permulaan aku beri kepada kamu, enggak enak. Ah, bayangin, saudara. Pada waktu itu, dua tahun, saya belum ketemu istri saya. Saya sudah dikasih tahu. Mimpi perempuan jalan. Aku ngeluh, Tuhan, aku kok ngimpi, kok ada perempuan jalan, kok aneh? Kayak kuda. Jendit, 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 gitu. Kok aneh sih, Tuhan? Jalan, aku bilang. Eh, Tuhan bilang apa? Itu bakal judumu. Tuhan, Tuhan. Aku pengen sing padat, kok mau kaya sing tipis, gitu. Tuhan, itu paling baik buat kamu. Oh, aku senang gini ya. Nurut, tak? Nurut. Ya sudah, terima. Oh, luar biasa. Mata keranjang pun dipuaskan. Pada waktu model tipis, aku tidak punya. Ya, tak? Setelah itu, pada masa saya senangnya padat, setelah kawin sama saya, padat. Lalu Tuhan bilang, lihat, sekarang padat enggak istrimu? Oh, iya padat. Wah, jadi kamu tambah cinta enggak? Iya. Tapi situ, idola saya zaman muda. Ini keturutan. Keturutan, oh keturutan. Tuhan, sayang, sayang, terus. Nerti enggak? Sudara, tahu. Lalu sekarang, bukan padat. Subur. Tapi lucu, sudara. Makanya saya itu bisa cerita karena apa? Aneh. Lu, kamu. Sampai istri saya itu ngomong gini. Yang, kau tidak malu. Malu apa? Aku itu kok tambah subur. Bobot-bobotku sekarang 70. Waktu kawin sama saya 37. Jadi, dari 37 sampai 70 itu kan. Saya pacaran 13 tahun, umur 17. Kawin umur 30. Terus menikmati hidup sekarang 36 tahun. Berapa? Dari tipis, padat, subur, makmur. Tapi anehnya, saya bilang, aku kok tidak malu tuh ya. Malah rasanya tuh bahagia. Bangga punya kamu. Kenapa gitu? Ya, ini aku yang tidak mengerti. Ini tuh kasih dan ini tuh kuasa Allah. Yang membuat aku bisa begitu. Sehingga aku tidak pernah sekarang itu ketarik sama orang lain. Ketariknya cuma sama kamu saja. Kenapa? Wah, sebabnya apa? Selalu ingat. Tipis, kadat, waduh, subur. Menikmati benar-benar. Makmurnya hidup dengan Tuhan. Ngerti, saudara? Dan kasih itu tidak cuma di sini. Tulus. Saya bisa melihat kalau dia senang bahagia. Saya lebih bahagia. Daripada kalau dia bahagiakan saya. Tidak. Kebalik. Saya lihat dia bahagia. Senangnya setelah mati. Aku bilang, Nah, itu. Itu kasih. Saudara-saudara. Kalau saudara itu dan saya nurut. Enak. Enak, saudara. Pada waktu satu saat saya ada orang berterima kasih sama saya. Karena orang itu bisu. Karena tali suaranya putus. Terus ke Amerika sudah tidak bisa sembuh. Karena apa? Dia suaminya ada gandengannya. Dia neken diri. Putus. Kita suaranya. Bisu. Ngerti, saudara? Kenapa? Nah, karena tidak nurut Tuhan. Ya, saudara? Tidak nurut Tuhan. Jangan sakit hati. Jangan kepahitan. Nah, dia pahit. Dia sakit. Putus suaranya. Bisu. Nah, setelah itu ketemu sama saya. Saya cuma berkata. Tereak, tereak. Tidak keluar. Tidak usah dibatasi dengan akal. Tereak, tereak. Tiap pagi. Sekeras-kerasnya. Banyak lagi. Bagaimana? Loh, mau tanya aku bagaimana? Udah ngomong aja. Kalau bilang, Tuhan. Tunggu, sekeras-kerasnya. Tidak keluar. Tidak masalah. Yang penting lakukan. Sudah. Sebulan kemudian, satu saat, tiap pagi loh, saudara. Langsal jam 4 bangun. Suaminya tidur. Dia, Tuhan. Satu pagi, suaminya sampai mencerat. Kenapa? Ada orang tereak sebelah tidur. Tuhan. Ada apa? Ada apa? Suaminya lupa kalau istrinya bisu. Ada apa? Kok teriak-teriak kayak gitu sampean? Dia bilang, Papa! Aku bisa ngomong! Oh ya, kamu bisu ya? Baru sadar, istrinya bisu. Terus dirangkul tangis-tangisan orang tua. Sayangin. Nah, dia terima kasih sama saya. Dia beli rumah di sebelahnya buat saya kalau ke Jakarta tinggal. Uh, lebih dari hotel lima. Bintang lima. Semua tersedia. Semua tersedia. Buah-buahan, lemari, es apa. Waduh. Aku sama istri saya tidur cuma semalam. Belum semalam, saudara. Saya bilang, Yang, waduh, ini kayak hotel lima-lima. Eh, baru ngawang gitu. Seneng gak? Seneng gak? Seneng ini. Waduh, dipakai Tuhan. Baru semeleh, saudara, di tempat tidur. Enak ya? Yang, saudara. Tuhan ini bilang, Enak ya? Tuhan cuma ngomong apa? Enak ya? Aku bilang, Tuhan, kenapa aku tidak suka? Mengapa Tuhan? Dia berterima kasih kepadamu lebih daripada berterima kasih kepadamu. Langsung saya ngomong sama istri saya. Yuk, Yang. Angkat. Koper. Loh, kenapa Yang? Tuhan ini gak suka. Timbang kita nanti ditolak. Baiklah. Yang punya bilang, Loh, Pak, mau kemana? Maaf. Tuhan ini gak suka. Tuhan ini cemburu. Kenapa? Kamu terlalu mandain saya. Loh, jangan cintu dong, Pak. Sorry, ya. Angkat kaji. Nah, sudah itu. Sudah, saudara. Dia tetap baik sama saya. Sampai sekarang baik. Terus, dia ke Amerika pulang bawa all cool. Pak, gak apa-apa, Pak. Ini oleh-oleh kok, Pak. Pak pakai. Bagus, Pak. Aku bilang, Api, eh. Api, eh. Tuhan jawab, apa? Api, ya. Tuhan semua ngomong mengingatkan gitu ya. Kamu ngerti gak? Maksudnya. Ngerti gak? Kalau kamu akrab dengan dia. Gak usah bilang, lepasin. Berikan. Tidak usah. Bisa. Tuhan tuh lembut. Ngerti nih ngomongnya. Api, ya. Cuma niruin aku ngomong. Aku bilang, Api, ya. Api, ya. Nadanya beda. Aku bilang, Api karena seneng. Dia, Api, ngelulu. Aku bilang, Aduh. Tak copot lagi. So, maaf ya. Kasihkan hamba Tuhan yang lain. Lupa. Saya kan cuma berterima kasih. Lah Tuhan ini gak seneng kok. Daripada aku ditendang. Udahlah. Saudara tau. Yang membuat tali gantungan. Untuk hamba Tuhan. Siapa? Dirinya sendiri atau orang lain? Kalau dia gak dikasihi. Gak dikasihi. Ya gak bakal tau. Dan ini ngerti tau. Tidak salah. Siapa sih nganyuknya? Marai. Jemaat. Makanya kalau kamu nanti. Ninggi-ninggikan. Agung. Jemaatnya bisa agung. Nanti kalau buat jirik. Kekagungan. Kelelep. Hati-hati saudara. Kamu mesti menjadi pendoa. Bukan. Mematang jerat. Boleh berterima kasih. Tidak salah. Saudara memberi. Boleh. Tapi. Periksa hati. Motivasi hatimu. Tidak boleh. Kamu lebih berterima kasih kepada Tuhan. Kita itu cuma apa? Alat. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Ngerti saudara? Lalu yang kedua. Hukuman. Makanya kalau saudara itu bergaul karib. Hak penghakiman. Itu tandanya rendah hati. Jadi kalau kamu menghadapi segala sesuatu. Yang paling pertama apa? Menghakimi diri sendiri. Mengapa dia bertindak begitu? Pasti Tuhan itu punya maksud. Buat mendidik aku. Aku yang salah. Kalau ada orang nyakiti hati kamu. Kamu harus bertanya. Jatuhkan penghakiman pada dirimu. Dia berbuat begitu. Pasti aku suruh lihat. Apa yang ada dalam dirimu. Kalau aku masih sakit. Pakai hati. Ada kesombongan. Ada kasihan diri sendiri. Ada mengasihi diri sendiri. Tetapi kalau Tuhan sudah mengingatkan kamu tidak mau. Akhirnya kamu jatuh ke dalam penghakiman. Penghakiman oleh Tuhan bagaimana? Kalau kamu sudah berbuat dosa. Kamu kalah cepat sama setan. Sudah lapor. Tuhan sudah menjatuhkan hukuman. Di dalam kamu menanggung derita. Kamu bertobat. Habis itu. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Aku menanggung derita ini. Karena kasihmu. Supaya aku tidak nanti dihukum di meraka. Tapi dihukum di dalam dunia. Di dalam dunia caking. Yang sangat terbatas waktunya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nah itu tandanya mengagungkan Tuhan. Allah tidak tahan. Dan dia bertindak buat kamu. Hukumanmu dikasih gerasi. 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 Pendek. Tapi kalau kamu bilang. Mengapa? Bukan Tuhan kasih. Kurang ajar. Tambah terus. Sebab setan ini nuntut lagi. Nuntut lagi. Tambah terus. Sampai gepeng. Ngerti itu? Yang kedua. Kita kerap kali tidak sadar. Tidak sadar. Berbuat dosa tidak sadar. Contohnya ada seorang perempuan. Dia cinta Tuhan. Suaminya belum bertobat. Karena dia ingin doakan suaminya terus. Akhirnya dia ngomong. Tidak sadar. Ngomongnya apa? Apa? Pokoknya aku tidak mau mati. Kalau kamu belum bertobat. Sebetulnya yang ngomong gitu itu. Baik tidak? Tujuannya. Baik. Akibatnya. Bayar harga. Apa saja perkataanmu. Nasar janji. Kamu harus membayar harganya. Nah. Orang itu. Akhirnya apa? Ibu ini. Sakit. Livernya ancur. Sudah. Karena tumor. Sudah ancur. Badanya ancur. Sampai warna itu kayak tembok kuningnya. Tapi tidak bisa mati. Anaknya dokter. Tapi dia bilang. Aku tidak bisa mengerti. Mama ini liver sudah ancur. Semua sudah ancur. Sudah tidak bisa apa-apa. Tidak bisa ngomong. Tidak bisa apa-apa. Koma. Kok tidak mati-mati nih. Hidupnya dari mana. Tidak dikasih nafas buatan. Tidak. Di infus stop. Makanannya bukan dari sini. Di infus stop. Tidak mati-mati. Per bulan-bulan. Sampai tahunan. Tidak mati-mati. Akhirnya saya dipanggil. Yang dipanggil. Yang dipanggil bukan anaknya. Sebab anaknya ini salah satu dosen. Atau dokter. Nah ini murid. Mahasiswa. Om. Kasian si om. Aku ya sudah membantu. Berdoa om. Tapi kok tidak tahu. Ya sudah. Aku tanya. Tuhan datang. Datang. Saya datang. Saya datang. Saudara tahu. Saya mau berdoa. Biasa toh. Nah ini loh. Perhatiin. Biasa kalau kita doa kan. Numpangi-numpangi. Numpangi tangan. Kepala gitu toh. Nah saya ya mau numangi kepalanya. Saya mau berdoa. Tuhan. Apa yang saya harus lakukan. Apa yang saya harus lakukan Tuhan. Mau tak tumangi tangannya. Kepalanya Tuhan bilang. Tidak usah kepala. Kaki. Kaki. Tidak bisa ngalah. Jadi orang yang lihat situ semuanya kan bingung. Tidak usah ya. Ini orang pendeta. Kok aneh gitu loh. Numpangi kepala. Badannya orang. Kaki. Kaki. Ini pergelangan sini loh. Aku. Apa sih Tuhan. Nurup. Setelah. Numpangi tangan. Baru Tuhan ngomong lagi. Jadi kalau Tuhan tadi ngomong. Jangan. Tidak usah kepala. Kaki. Kaki. Sebelah mana. Tanya. Pergelangan. Baru dia. Aku tanya. Mengapa. Turup. Tanya. Kakinya itu terikat. Ke belenggu. Yang belenggu. Apa Tuhan. Setan. Apa Tuhan. Karena dia bernasar. Tidak mau mati. Kalau suaminya. Tidak bertobat. Habis. Gitu saya belum ngomong. Oh. Aku mau manggut-manggut. Suaminya langsung tanya. Ada apa Pak. Waduh. Ini sih dibuat orang ini. Kurang ajar sekali orangnya ini. Ini kurang ajar. Suaminya mau tutup. Marah. Muka yang merah. Siapa Pak. Yang membuat istriku penderitaan. Kayak gini. Ini. Ini untuk rumah sakit. Doni. Fit. Badi. Dia malah. Siapa Pak. Jahatnya kayak gitu. Ini kejam ya Om. Ini orang kejam banget ini Om. Siapa. Siapa. Aku bilang. Masih tau Tuhan. Ya tuding aja. Orangnya Om. Mau tau. Ya. Kamu. Lalu baik. Dua kali dobel marahin. Saya jadi diplototi. Itu kerepet deh. Tau ya. Jadi aku diplototi malah. Apa. Saya. Aku gendetak plototi. Aku mudel. Ya. Kamu. Ngerti kamu. Apa salah saya. Istrimu sebelum mati. Anu waktu hidup. Dia sudah bertobat. Dan dia mengatakan kepada kamu. Aku tidak mau mati sebelum. Papa bertobat. Kamu jawab apa. Pada waktu itu. Ya. Kamu sampai sekarang gak bertobat. Dia tidak akan mati. Kamu. Kejam amat. Habis itu langsung. Nangis kayak anak kecil. Seperapa jam nangis terus. Aku bilang. Percuma. Aku nangis. Bertobat. Ngaku. Bagaimana caranya. Ngomong. Dia sudah koma. Dengar. Aku bilang. Ngomong. Aku minum. Dia ngomong. Nangis. Mama. Dia langkul. Ma. Aku hari ini. Saat ini nanti pulang dari sini. Aku mau nge-depan dita. Aku bertobat. Aku bertobat. Mau di baptis. Mau masuk gereja. Aku bertobat. Orang yang koma. Tarik nafas. Keluar air mata. Saudara. Dia tarik nafas. Keluar air mata. Dia dengar. Dan dia sudah sekarang dilepaskan dari belenggu masalahnya. Tuntutan setan. Ome bertobat. Terus anaknya gembi. Terus bagaimana pak? Kapan mati nih? Kurang hati. Siap. Siap. Kemudian jam setengah dua belas saya dibel sama anak pak mahasiswa itu. Om betul pas rangka. Harinya tepat dong. Harus membayar harga. Maka dari itu jangan ngomong sia-sia. Jangan janji-janji. Jangan sok. Anak muda jangan sok janji. Ikat janji. Sedang jatuh cinta. Jangan batin. Aku cinta. Cinta gobal. Aku dia yang ngalami. Loh ya toh. Itu jodoh dari Tuhan. Loh ya toh. Aku bilang. Kamu jodoh dari Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Setelah seh pacaran aja. Aku sedang gandeng orang dua tiga lagi. Aku bilang. Cinta kok kayak gini itu apa? Aku bilang itu. Lalu Tuhan bilang. Lihat. Kok itu bagaimana? Aku tidak mau Tuhan. Tapi mau. Loh. Ini bawaan. Aku ini turun tanes apa sih Tuhan? Kok kayak gini? Habis kalau lihat itu kayak mau ngesedot. Kau ngesedot. Kau ngesedot. Kau ngesedot dapat serbu. Jualan. Gak paksa juga. Cuma buat lihat-lihat gitu. Aku. Kembali yang Tuhan. Tolong. Roh Kudus masuk. Ngingetkan saya pada waktu ke surga. Aku bilang. Loh ada apa? Ini caranya. Mengingatkan. Kita doa dalam kesulitan. Ngingetkan. Roh Kudus ingat. Kan. Loh Tuhan. Kok kamu ngingetkan aku pada waktu ke surga. Lihat jalanannya emas. Langsung timbul. Ayah Tuhan. Aku butuh. Berapa ratus juta. Tapi kalau kamu mau. Masih surga itu. Murni. Lihatlah Tuhan. Kerikil lewela. Tendang. Cukup. Guaku. Plus. Habis sembahyang jeglek. Telepon berbunyi. Langsung. Kerikil surga. Dilempar. Di uangkan. Kirim ke Yusa. Langsung telepon berdering. Cari Yusa. Ya. Saya kenapa? Saya diperintah Tuhan Pak. Baru dari bank. Ngirim uang kepada kamu. Berapa? Empat ratus juta. Buat apa? Tidak tahu. Tuhan. Bilang buat kamu sama anakmu. Saya sembahyang. Sebenarnya. Tuhan buat apa? Berubah sembahyang. Kerikil lewela. Tendang. Tak tendang. Waduh. Ayo. Lumayan serdu eh atau lumayan? Ayo. Enak mana? Enak kerikil lewela. Ayo. Saya belum pernah ketemu si Dere. Belum pernah tahu. Tapi saya sudah mengalami tahun 98. Kerikil lewela ditendang. Del. Langsung masuk. Jadi dia duit. Enak. Lo enak itu tak? Benar itu saudara. Kalau engkau dan saya. Melakukan apa yang Ferman Tuhan katakan. Semuanya kamu akan menikmati. Luar biasa. Tapi satu. Hakimi dulu dirimu sendiri. Itu yang akan membawa kamu sampai di tengah jalan. Tapi kalau kamu sudah dihakimi dalam dunia. Tetap mengucap syukur. Karena Allah berkata. Engkau dihukum di dalam dunia. Tapi tidak di neraka. Ucapkan syukur. Maka Allahmu akan bertindak buat engkau dan saya. Amin. Berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.